Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kami bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote. Tentunya kami selalu berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan berbahagia. Jumpa lagi dalam Don Cash bersama saya, Donny De Keizer. Dan saya, Don Bosco Selangon. Oke, Bang Don sehat? Sehat. Pekan ini? Kenapa ditanya sehat? Karena saya harus tanya ke Bang Don, ke seluruh masyarakat Indonesia, karena kalau bicara politik, itu bisa merembet kemana-mana. Termasuk soal... Sehat, sehat, sehat. Nah, itu harapan kita Bang Don. Tapi kan ada beberapa peristiwa politik yang memang dinantikan masyarakat kita. Khususnya pertemuan tokoh atau elit politik bangsa Indonesia. Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi sudah makan bareng dengan the next president, Prabowo Subianto. Tapi yang saya tunggu-tunggu nih Bang, pertemuan Pak Prabowo dengan Bumega ini. Sepertinya... Ya, dari orang dalam tadi saya dapat kabar bahwa pertemuan itu ditunda menjadi antara tanggal 12 sampai 15. Panjang juga antaranya. Jadi, kalau lihat seperti itu, saya, ini orang dalam ini, mestinya banyak hal sudah diselesaikan di level yang lebih bawah. Oke. Tanggal 12 ke 15 itu pertemuannya tinggal makan nasi goreng. Formalitas saja. Tinggal makan nasi goreng, seperti yang dikatakan Bapuan. Itu juga penting, menunya. Kalau nasi goreng berarti sudah clear ya Bang ya? Ya, kalau seperti itu berarti ini adalah sebuah pertemuan yang mungkin untuk keduanya happy ending. Tetapi kan politik bisa membuat kejutan-kejutan. Makanya kita undang pakarnya. Iya, agar kita tidak terlalu terkejut juga. Kita mengundang pakar politik yang bukan kaleng-kaleng. Bahasa saya selalu di sini, Bang Not. Kalaupun kaleng-kaleng kongguan. Karena rantainya emas. Dan beliau ini adalah narasumber yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi penonton di NTV. Karena beliau sering menghiasi layar diskusi kita kalau kita membahas tentang politik. Apalagi politik tika dewa. Saking banyaknya penonton beliau. Makanya kita paksa beliau hadir di sini. Beliau adalah juga seorang mantan Duta Besar Republik Indonesia. Dan salah satu orang yang pernah dekat dengan tetangga saya. Pak Demulyono. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Prof Iqrar Lusa Bakti. Prof, apa kabar Prof? Baik. Sehat Prof? Sehat. Sehat ya Prof? Sehat. Secara fisik, secara mental juga sehat. Itu makanya tadi Prof saya bercanda dengan Bang Don soal kesehatan. Karena banyak hal-hal yang terjadi di Republik ini yang kadang-kadang kalau kita tidak mencermatnya dengan tepat dan baik, kita bisa ikut sakit Prof. Betul. Tapi negara kita sehat atau sakit sekarang? Menurut saya tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik, tapi tidak sakit? Dibilang sakit juga, kalau diambil contoh kasus waktu di Amerika lah ya, atau di dunia lah, kita ini sedang mengalami suatu resesi berkepanjangan. Kemarin kan katanya ada deflasi sudah lima kali. Itu kan hampir sama dengan ketika yang terjadi di Amerika Serikat dari 1929 sampai 1941. Makanya waktu itu Franklin Delano Roosevelt itu terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-32 dan menawarkan New Deal. Dan disitulah kita mulai mengenal kata 100 hari pertama. Itu juga yang kemudian saya sudah bikin Youtube-nya ya, tapi belum saya siarkan ya. Apa aja yang perlu dilakukan dalam 100 hari pertama untuk menyelamatkan Indonesia lah. Oke, jadi kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja kata Prof. Dan sedikit lagi setambahkan mungkin ya, mungkin Pak Jokowi juga sudah melihat soal New Deal itu. Kenapa demikian? Karena Franklin Delano Roosevelt itu adalah satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang bisa terpilih dalam pemilu empat kali. Dan padahal kita tahu konstitusi Amerika menyatakan hanya dua kali. Dan ini kehebatan dari salah seorang calon Presiden dari Partai Demokrat. Dan dia bisa empat kali terpilih. Sayang dia meninggal pada 1945 ya. Bisa empat kali terpilih ya, sementara yang dua kali disini dibatasin pengen ketiga. Nah, itu dia. Mungkin karena dia juga tidak memiliki kecanggihan politik seperti FDR. Itu satu. Kedua, dia juga bukan Presiden Republik Indonesia yang menurut saya terpilih pada nomor yang ke-32. Dia kan baru Presiden yang ke-7. Dan Anda tahu ya, itu dia sebagai Presiden ke-7 itu baru mengalami Indonesia mengalami reformasi itu dari 1998 ke 2014. Jadi usia reformasi masih 16 tahun. Jadi tentunya banyak yang menolak. Oke. Tapi Bang Don, Tadi saya tanya ke Prof. Ikrar soal negara sakit atau sehat ya. Jawabannya cukup diplomatis sebenarnya. Oh, tidak diplomatis. Lugas. Lugas ya. Itu ciri beliau kan. Saya mungkin lebih diplomatis untuk menjawabannya. Nah, saya mau lihat perspektifnya jurnalis senior secara diplomatis. Apalagi kalau kita kulik orang dalam, Bang. Ya begini, kalau kita lihat situasi sekarang, sebagai jurnalis, saya bisa melihat proses transisi dari SBY ke Pak Jokowi, kemudian dari Ibu Mega ke Pak SBY, lalu kemudian dari Gus Dur ke Ibu Mega. Kalau melihat seluruh proses itu, saya bisa bilang bahwa sebetulnya situasi sekarang mungkin tidak baik-baik saja, tapi tidak lebih buruk dari yang dulu dulu. Kira-kira begitu ya. Itu tidak lebih buruk dari sebelumnya. Saya ada di istana ketika Pak Jokowi datang dan Pak SBY pergi. Persis pada saat itu bagaimana Pak Jokowi agak komplain. Kenapa Pak SBY masih di istana waktu perpisahan? Mestinya pergi-pergi saja. Tapi Pak SBY ingin memperlihatkan kepada publik bahwa transisi ini smooth. Semua baik-baik saja. Nah, sekarang ada pengakuan bahwa ini sekarang lebih smooth menurut Pak Prabowo. Ini lebih baik begitu. Makanya kalau kita lihat perhitungan-perhitungan kita, ada pertemuan antara Pak Jokowi dan Prabowo. Pertemuan makan malam, dua jam, pasti pembicaraan itu panjang. Sampai jet. Termasuk soal kabinet, termasuk mungkin soal bagaimana nanti kalau Ibu Mega ada di dalam, dan seterusnya. Makanya pertemuan dengan Ibu Mega dan Prabowo itu ditunggu. Ketika kita mengatakan atau ketika orang dalam mengatakan ditunda dari tanggal 12 ke tanggal 15, itu berarti orang ini mengatakan banyak hal sudah disetujui. Di pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Ya, bukan. Artinya Ibu Mega juga sudah banyak mendapatkan feedback bahwa tentang ini sudah disetujui, tentang ini sudah disetujui, tentang ini sudah disetujui. Berarti smooth dong Pak. Yang paling penting itu kan tentang kabinet. Kira-kira begitu. Siapa yang akan masuk ke situ. Lalu kemudian diumumkan bahwa akan ada tiga kursi DPR, kursi kabinet dari BDIP. Bahkan ada yang menyebutnya empat. Begitu. Yang tiga tadi sudah disebutkan. Ada, apa namanya, Oli Dodokambe, untuk Bapak Penas, ada Aswar Anas, yang Menteri Pan-RB, lalu kemudian ada Pak BG. Yang dari BIN terus ke kemungkinan Menkopol Hukam. Jadi hal-hal seperti ini kelihatannya sudah diterima. Maka tinggal makan nasi goreng. Cuman kan pertemuan ini juga membuat ada uncomfortability gitu. Karena mendengar seorang Jokowi tidak terlalu comfortable ketika Ibu Mega diajak masuk ke dalam. Atau apalagi ada perubahan seperti ini. Itulah sebabnya orang dalam mengatakan, ya ada pertemuan dulu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi untuk melihat dan bagaimana supaya saling tahu lebih dulu untuk seberapa uncomfortability dan seberapa comfortability ketika itu akan ada di dalam semuanya. Karena kalau seluruh proses sejak awal, kalau kita lihat dari Pak Prabowo, orang dalam mengatakan Pak Prabowo itu ingin semuanya di satu meja. Ada di satu meja, tidak boleh ada yang di bawah meja. Kayak kita downcast satu meja. Kita bisa bicara baik-baik di sini Prof ya. Tapi menurut Prof Ikra sendiri pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu apakah sudah konfirmasi semua sudah clear? Ya sebenarnya pembicaraan mengenai tiga orang itu juga tanpa adanya pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu sudah clear. Karena masalahnya seperti kayak BG ya. BG itu kan bukan karena faktor dia orang PDIP. Tapi dialah yang menjadi moderator atau moderator, bukan moderator, tapi penengah ya ketika Prabowo akan diajak oleh Jokowi masuk ke dalam kabinet 2019. Dan kita tahu awalnya dia lakukan Luhut Binsar Panjaitan, tapi Prabowo bilang break, nggak mau gitu kan. Tapi begitu BG deketin, mau gitu kan. Dan mungkin kenapa dia mau, karena pasti BG yang saat itu menjadi Kepala BIN itu pasti lebih dipercaya di Bangkan Luhut yang cuma Menteri Parinvest lah gitu ya. Jadi itu yang kalau saya lihat begitu. Dan kalau kita lihat juga ya, biar gimana pun Aswara Anas juga tidak langsung kita anggap sebagai orang PDIP. Karena dia kan juga pernah jadi orangnya PKB juga kan. Dan kementerian, kalaupun dia megang PAN-RB itu kan bukan satu kementerian yang politis kan. Tapi strategis juga kan? Strategis, walaupun menurut saya kadang-kadang kita sudah punya badan kepegawai negara buat apalagi ada kementerian. Yang menarik dari pertemuan ini sebetulnya, entah kebetulan atau tidak, Sebelum pertemuan dengan Ibu Mega ini beberapa kali Pak Prabowo mengatakan, Pemerintahan saya adalah pemerintahan kelanjutan Jokowi. Pemerintahan Jokowi. Dia ngatakan, ini ibarat setengah main saya masuk di second half. Jadi yang tahun 2019 tidak masuk, eh tahun 2014 tidak masuk, 2019 masuk. Itu kira-kira. Lalu kemudian pada kesempatan yang lain, orang seperti Dasko juga mengatakan yang sama. Ini kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Sebelumnya kita juga dengar Pak Hasim Johedipusumo bicara tentang bahwa ini pemerintahan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Saya tidak tahu, tapi mungkin Pak Ikrar bisa membaca. Sinyal seperti ini kan bisa, apa namanya, multiinterpretasi. Mungkin misalnya sebagai jurnalis saya bisa bertanya begini misalnya, Apakah Pak Prabowo ingin menyampaikan pesan kepada Ibu Mega bahwa saya tetap akan memegang Pak Jokowi? Pada saat yang sama mungkin keduanya saling uncomfortable gitu. Itu-itu-itu pertanyaannya. Tetapi ini sekuens yang, kalau kita lihat memang kemudian persoalan bagi seorang Prabowo adalah Which one is better untuk di-entertain? Apakah seorang Mega Wati ataukah seorang Jokowi? Walaupun kalau kita lihat situasi untuk pentingan politik ke depan atau jauh ke depan, Pasti saya akan memilih The Big Backman 13 Mega Wati, kira-kira ya. Tapi mungkin... Mungkin Prof punya pandangan ya. Tapi sebelum Prof menyampaikan pandangannya, kita ngopi dulu, Prof. Oke, kita rehat sejenak sambil Anda silakan menyiapkan sedangkir kopi atau teh. Dan ke segera kembali, sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!